Anak berandalan jilid enam. Lik Ueng Lam belum dapat menangkap tujuan si Syao Kong Cu yang sebenarnya, karena itu ia berani buru-buru mengucapkan terima kasih. Tapi, di kemudian, bagaimana, bagaimana aku dapat hidup di kemudian hari Syao Kong Cu tertawa girang. Dia memang terlalu banyak akalnya. Juga sangat kejam sekali. Mendengar itu ia lalu berkata dengan suara perlahan sekali, di kemudian hari itu urusanmu, bukan urusanku. Apakah aku harus memberi petunjuk terus-menerus Syao Kong Cu lalu tersenyum kecil, kemudian berkata lagi dengan suara lebih perlahan, kukirakah sudah mengerti. Tapi tak apalah, akan ku beritahu caranya silahkan Kong Cu omong saja sepatah demi sepatah Syao Kong Cu lalu berkata, kau si Bu Yew Kiam Hek Liu Eng Lam sudah cukup punya nama, dan calon istrimu Simpek Kun lebih terkenal lagi. Kalian berdua adalah merupakan tokoh-tokoh ternama. Bekas suaminya Simpek Kun yaitu Lian Sengpek, kukira lebih tenar namanya daripada Simpek Kun sendiri. Tapi boleh dibilang, kalian bertiga merupakan tiga tokoh silat atau tokoh-tokoh jutawan yang cukup mempunyai kedudukan tinggi. Dalam sekejap mata perkawinan yang sangat mendadak ini dapat tersebar luas kemana-mana. Kalau Lian Sengpek sampai dapat tahu istrinya kawin lagi, tahukah kau apa akibatnya kalian adalah kawan-kawan karib, bukan ku kira kau cukup mengerti, bahwa kehidupanmu masih belum cukup terjamin, wajah Liu Eng Lam berubah pucat pasi, keringat dingin mengucur keluar membasahi sekujur badannya. Sementara itu Xiaokong Chu sudah berkata lagi, karena itulah ku anjurkan kepadamu, setelah kalian melangsungkan upacara perkawinan di tempat ini, cepat-cepatlah kalian mencari suatu tempat yang terpencil dan tersembunyi. Lebih baik lagi kalau tak ada orang lain atau hewan sekalipun di sana. Di tempat itulah kalian boleh hidup tenang sedikit. Jangan sampai diketahui orang, lebih-lebih jangan sampai kawan-kawan atau kaki tangan Lian Sengpek tahu. Kau tahu sendiri bukan apa akibatnya? Bagaimana perasaan Lian Sengpek, kalau dia tahu istrinya sampai direbut orang butiran-butiran keringat mulai menetes turun? Liu Eng Lam begitu takut sekali. Itulah kiranya itikat baik si Xiaokong Chu dalam menghadapi para anak buahnya yang berhianat. Dia tidak merasa perlu harus segera turun tangan, tapi cukup banyak care-care penyiksaan berat dapat dijatuhkan olehnya untuk para penghianatnya itu. Masih dengan tertawa-tawa, Xiaokong Chu meneruskan bicaranya, kau tidak dapat mengabaikan peringatanku tadi satu macam peringatan lagi yang akan kuberikan ialah tentang pengantin perempuan ini. Kau harus bisa menjaga dirinya baik-baik. Jangan sampai dia lari. Apalagi di tengah malam, tidak boleh kau tidur terlalu pulas, sebab, setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, bisa saja dia membebaskan dirinya. Malah salah-salah lengah sedikit saja belati tajam bisa bersarang dalam dadamu. Ini peringatanku yang kedua, Li Wu Englem tertegun di tempat. Apalah yang dapat dikerjakannya sekarang sampai pada detik-detik ini, barulah dia mengerti, apa maksudnya Xiaokong Chu. Ternyata care-care-nya Xiaokong Chu meniksa orang jauh lebih hebat daripada care apapun juga. Xiaokong Chu benar-benar seperti bukan manusia, care-care penyiksaan seperti itu benar-benar hebat sekali rasanya, kecuali dia tidak mungkin ada manusia keduanya yang dapat menyamai kekejamannya memikirkan hari-hari berikutnya. Sesudah menempuh hari perkawinan ini, Li Wu Englem malah jadi merasa sedih sekali, sumanya serasa telah terbang meninggalkan raganya. Penyakit yang dicarinya sendiri. Xiaokong Chu menggendong tangan, bertindak bolak-balik di hadapan Li Wu Englem. Dia tidak perlu lagi merasa takut kepada orang bawahannya yang sudah berani berhianat ini. Dengan tenang sekali, seolah-olah mengoceh kepada dirinya sendiri ia berkata, Untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu, aku mempunyai care yang baik buat mengatasinya. Mau kau dengar apa tidak satu pengharapan baru timbul dalam alam pikiran Li Wu Englem? Dengan cepat ia lalu bertanya, kami membutuhkan sekali petunjuk dari Xiaokong Chu. Xiaokong Chu menoleh kepadanya, dia menganggukan kepalanya seraya katanya. Baik, aku akan mulai memberi satu petunjuk baik kepadamu, untuk menyembunyikan diri di suatu tempat yang sunyi yang tiada manusia sama sekali, itu mudah. Untuk menghindari kejaran Lian Sengpek dan orang-orangnya, itu pun tidak sulit. Yang masih dikuatirkan ialah bagaimana caranya kau bisa menjaga supaya si perempuan tidak membocorkan rahasia tempat sembunyi kalian. Tentang ini, sudah juga ku pikirkan masak-masak, ku kira boleh saja kau mencoba merusak ilmu silatnya, boleh saja kau totok pusat jalan darahnya, tanpa memiliki kekuatan dia tidak mungkin lari. Atau, bila kau tidak percaya lagi dengan sebuah rantai besi kau rantailah kakinya. Lebih baik lagi kalau kau dapat menelanjanginya. Seorang wanita tanpa pakaian kemanapun dia takkan berani keluar, bukan saja hendak menyiksa Liu Englem kalau begini, Xiaokong Chu ini ternyata masih mempunyai care lain untuk menyakiti Simpekun. Dia hendak menyiksa kedua orang di depannya ini sekaligus. Tangan Liu Englem dikepal-kepalkan dari sana mengucur keluar keringat yang bagaikan air bah, tangan itu menjadi basah sekali. Kebijaksanaan Xiaokong Chu lebih luar biasa lagi, hati Xiaokong Chu benar-benar sangat kejam, betul-betul dia seorang manusia iblis yang sukar dicari tandingannya. Xiaokong Chu benar-benar kejam, Liu Englem digunakannya sebagai senjata untuk menyiksa diri Simpekun, dan nyonya lian Sempek ini dipakainya buat menghukum Liu Englem itu waktu Simpekun sudah hampir kehilangan ingatan, semua ucapan Xiaokong Chu dan Liu Englem tidak sepatah pun yang masuk ke telinganya. Suatu penderitaan lahir batin yang maha hebat kawin macam apakan yang akan dilangsungkan di tempat seperti ini. Iman Liu Englem masih cukup kuat, toh masih tidak sanggup menanggung derita yang datangnya secara mendadak ini tak bedanya sebagai boneka hidup, segala sesuatunya harus dijalankan menuruti kemauan dalangnya. Seng Dalang dalam urusan ini adalah Xiaokong Chu. Dia senang sekali, dengan tertawa-tawa dan bertepuk tangan berkata pula, Ayo mengapa kalian menyianyikan waktu yang amat berharga ini kamar pengantin sudah tersedia, silahkan masuk, sungguh keterlaluan. Kereta yang sudah bobrok dan rusak itu dikatakan oleh Xiaokong Chu sebagai kamar pengantin, suatu penghinaan yang amat besar tapi Liu Englem sudah kena pengaruh. Dia menoleh ke arah Simpekun. Dan begitu dah menyaksikan kecantikan sinyonya yang luar biasa, lantas tergir hatinya. Tanpa pikir panjang lagi digandengnya lengan wanita itu begitulah, dua orang tanpa kesadaran telah meninggalkan tempatnya semula, dengan tujuan kereta yang dikatakan Xiaokong Chu sebagai kamar pengantin. Pikiran Simpekun kosong melompong, ia membiarkan dirinya diseret orang, kakinya bergerak jalan, juga menuju ke arah kereta yang sudah rusak tersebut. Liu Englem dan Simpekun menuju ke arah kereta. Menyaksikan kedua boneka buatannya sudah mulai terpengaruh, Xiaokong Chu menjadi girang. Dengan kelingan metu yang nakal dia tertawa sendiri. Walaupun dengan gerakan-gerakan yang lambat, setapak demi setapak, dengan pasti sekali Simpekun dan Liu Englem bergan dengan tangan, menuju ke arah kereta. Xiaokong Chu mendungakan kepala, dan tertawa sendirian. Sementara itu, langit sudah mulai hitam, awan beriring-iring menandakan hari akan hujan. Xiaokong Chu seakan-akan mau melupakan suasana yang buruk seperti itu, mulailah ia menarik suara dengan membawakan sebuah sair yang kira-kira begini, cuaca mulai gelap. Hujan akan segera turun. Dalam suasana seperti itu, dua mempelai memasuki peraduannya. Mendadak, ia mendadak sekali, wajah Xiaokong Chu tiba-tiba berubah. Ia lantas menghentikan sair yang dinyanyikannya, karena pada saat itulah dia sudah dapat merasakan bahwa seseorang sudah berada dekat sekali di belakang dirinya. Adanya orang yang dapat muncul seperti bayangan iblis ini benar-benar sangat mengejutkan sekali. Gerakan orang ini begitu lincah dan cepat, tahu-tahu sudah berada di belakang diri si Xiaokong Chu. Ini merupakan suatu bukti betapa hebatnya kepandayan orang itu. Reaksinya Xiaokong Chu tidak lambat, toh masih kalah hebat sedikit. Dia baru sadar setelah keburu didatangi dekat sekali oleh orang itu. Waktu orang itu sudah berada tepat di punggungnya sekali. Xiaokong Chu menyedot nafasnya dalam-dalam, sementara sarafnya mengatakan kepadanya, harus hati-hati, ada orang yang paling kau takuti berada di belakangmu. Xiaokapetlong. Dengan begitu saja pertanyaan itu terhambur keluar dari mulut si Xiaokong Chu. Berdiri di tempat, dan jangan coba-coba bergerak. Juga jangan coba-coba menoleh ke belakang. Benarlah kiranya suara Xiaokapetlong itu, tak salah lagi. Inilah suara Xiaokapetlong. Kejam Xiaokapetlong, tidak ada orang yang dapat menandingi kecepatan pendengaran Xiaokong Chu. Kecuali ilmu meringankan tubuh Xiaokapetlong, belum ada orang yang dapat berdiri di belakang gadis kecil jahat tanpa diketahui olehnya. Biji metu Xiaokong Chu yang hitam dan jeli itu berputar, dengan suara yang merdu sekali. Ia berkata, Aku paling senang mendengar suaramu. Aku paling taat kepada perintahmu. Baik, aku tidak bergerak. Aku tidak menoleh dan ketawa, terdengar kembali suara Xiaokapetlong. Kali ini ditujukan kepada Liu Englem. Hei, Kong Chu dari keluarga Liu, kau juga turut kemari, di dalam metu Liu Englem, si gadis berpakaian pria Xiaokong Chu adalah manusia yang terpandai di dalam dunia. Rasa takutnya kepada Kong Chu itu sangat luar biasa sekali. Kini orang yang paling ditakuti ternyata masih takut kepada seseorang. Tentu saja dia merasa heran. Hanya sebentar saja, rasa herannya itu lenyap mendadak. Setelah itu ia tahu bahwa orang yang berada di belakang Xiaokong Chu itu adalah si jago berandalan. Xiaokapetlong mengetahui bahwa orang yang hendak menyiksa dirinya itu dibuat sudah mati. Berikutu, Liu Englem agak terhibur. Dia berbalik, dan mengikuti perintah Xiaokapetlong. Ia berjalan. Xiaokapetlong berkata kau kenal kepadanya. Kata-kata ini diarahkan kepada Liu Englem. Jari Xiaokapetlong menunjuk kepada Xiaokong Chu. Liu Englem menundukkan kepala, berkata pada saat itu juga kenal, namanya Xiaokong Chu. Xiaokapetlong bergoyang kepala. Ia berkata dan memberi penjelasan, salah, orang memanggilnya dengan sebutan Xiaokong Chu. Entah apa nama yang sebenarnya. Kami tidak tahu. Cepat-cepat Liu Englem berkata, seharusnya kau memanggil dia dengan panggilan nona Xiaokong Chu, berkata Xiaokapetlong sungguh. Hanya Xiaokapetlong seorang yang telah membuka kedok penyamaran Xiaokong Chu, itu adalah seorang anak gadis yang masih perawan. Nona Xiaokong Chu Liu Englem mengerutkan sepasang alisnya. Betul berkata Xiaokapetlong lagi. Mungkinkah kau tidak dapat membedakannya sepasang sinar mati Liu Englem diarahkan kepada Xiaokong Chu dan terpakulah di sana. Xiaokapetlong berkata lagi, bagaimana penilaianmu tentang nona Xiaokong Chu ini penilaian berguman Liu Englem? Cukup cantikah bertanya Xiaokapetlong? Liu Englem menganggukan kepala, seraya berkata, betul, memang cukup cantik. Xiaokapetlong tertawa geli, ia berkata lagi, bagaimana bila dibandingkan dengan kecantikan nyonya lian yang diartikan nyonya lian ialah simpekun, si nyonya cantik jelita dari keluarga lian sengpek. Liu Englem menjilat-jilat lidahnya, membasai kerongkongannya, setelah itu lalu ia berkata, kukira, kukira, dimisalkan betul, ia masih gadis, kukira, kukira, nona ini lebih cantik dari nyonya lian. Lagi-lagi Xiaokapetlong tertawa, dan berkata, biar bagaimana, penilaiannya seorang Kong Chu tentu lebih tepat, Xiaokapetlong menepuk pundak Xiaokong Chu, dan berkata kepada gadis itu, bagaimana penilaianmu tentang Liu Englem Kong Chu sepasang biji mati Xiaokong Chu yang hitam jeli berputar, dengan tersungging senyum manisya berkata, seorang Kong Chu yang tampan dan berkepandaian tinggi, tentu saja sangat cakep sekali, Xiaokapetlong berkata, bersediakah kau kunikahkan dengannya Xiaokong Chu menganggukan kepala, seraya berkata, ingin sekali, Xiaokapetlong berkata, baik, aku hendak menjadi makcomblang kalian, dan hari ini juga menikahkan kalian, maukah melangsungkan upacara pernikahan dengannya? tentu saja mau, berkata Xiaokong Chu tanya jawab tadi terjadi di antara Xiaokapetlong dengan Xiaokong Chu, pokok persoalannya adalah pernikahan antara Xiaokong Chu dengan Liu Englem. Liu Englem turut mengikuti percakapan itu, ia tertegun, matanya terbelalak entah mengimpi menginjak tahi apa, Liu Englem juga tidak mengerti, mengapa rejekinya begitu bagus sekali. Entah rejeki entah peruntungan, hari ini secara tiba-tiba dan mendadak saja menjadi raja pujaan dunia, semua orang mengantarkan wanita-wanita dan gadis cantik kepadanya, semua hendak dinikahkan kepadanya. Xiaokapetlong memandang ke arah Liu Englem, dan berkata kepada Kong Chu itu, Hei, kau toh dari keluarga Liu maukah kau kawin dengan gadis kecil ini? Liu Englem menundukkan kepalanya ke bawah, ia memandang tanah, entah disengaja entah tidak kerlingan matanya melirik ke tempat Xiaokong Chu, dengan gugup ia berkata aku, aku, Xiaokapetlong berkata kau tidak perlu takut kepadanya, perempuan ini walaupun sangat galak dan telengas, seperti apa yang tadi sudah dikatakan kepadamu, bahwa kau bersedia merusak ilmu kepandainya. Terlebih-lebih menelanjangi dirinya, tanpa selembar benang pun menutupi tubuhnya, tidak mungkin dia berani berontak kepadamu, gunakanlah her apa yang telah dikatakannya kepadamu itu untuk menghadapi dia sendiri, sebelum Liu Englem dapat berbicara sama sekali, Xiaokong Chu sudah cepat-cepat memotong, bila mana aku mempunyai rejeki untuk dikawinkan dengan Liu Englem Kong Chu itulah suatu keruntungan yang besar sekali. Aku tidak berkepandaian, walaupun aku sudah tanpa pakaian, ku kira cukup puas sekali. Dan reaksi Xiaokong Chu memang tepat sekali, di saat itu juga tubuhnya sudah menubruk ke depan, seruk, ia berada di dalam pelukan Liu Englem, tangannya merangkul pundak Kong Chu hidung belang itu dengan suara yang sangat manja dan kolokan berkata, Oh, darling, mengapa kau diam saja? Aku sudah tidak sabaran, aku sudah tidak sabaran lagi, hayo lekas gendong aku ke dalam meranjang pengantin, pikiran Liu Englem masih diombang-ambingkan keluar biasaan, di saat ini bau harum yang keluar dari tubuh seorang gadis merangsang hidungnya, dia semakin mabok. Xiaokong Capitlong segera memberi peringatan, ia berteriak keras, awas Liu Englem dapat mendengar peringatan itu, tapi suaranya seperti sangat jauh sekali, sebelum dia mengerti apa yang harus diperhatikan olehnya, tubuhnya sudah tercekik, tubuhnya terpelanting, dan kini ia menjadi satu tameng yang dihadapi ke arah Xiaokong Chu, tubuh itu terdorong keras menubruk ke arah si jago berandalan. Meta Liu Englem berkunang-kunang, bak, satu pukulan lagu hadiah pemberian Xiaokong Chu, tubuhnya ngusruk ke arah Xiaokong Chu. Sesudah mengerjai Liu Englem, sepasang kaki Xiaokong Chu yang keikemungil melebih tinggi, wing, dia mundur lari. Sedari pertama kejadian itu, Simpekun telah menjadi butek pikiran, karena itu semua perubahan-perubahan tidak terlihat olehnya, juga tidak pernah dirasakan olehnya, otaknya seperti batu. Xiaokapitlong selalu bersikap siaga, kepandaian dan permainan-permainan Xiaokong Chu terlalu banyak, maka itu di saat Xiaokong Chu mengeluarkan jawaban yang menyenangkan Li Englem, ia sudah memberi peringatan, toh masih terlambat. Tubuh Liu Englem menjorok ke arah Xiaokapitlong, si jago berandalan menyingkir ke kiri, maksudnya hendak memikin pengejaran beberapa jarum rahasia menyerang ke arah Simpekun. Simpekun sudah kenal segala macam bahaya, tidak sadarkan lagi akan datangnya maut tersebut, dia masih diam. Xiaokapitlong berganti haluan menolong orang lebih penting dari segala apa, karena itu tangannya didorong ke depan, memukul senjata rahasia Xiaokong Chu, dengan demikian ia berhasil menolong jiwa Simpekun. Karena keterlambatan itulah Xiaokong Chu mendapat banyak kebebasan, sebentar saja gadis. Kecil yang jahat itu sudah melarikan diri jauh-jauh, lapat-lapat terdengar suaranya yang garing. Xiaokapitlong, aku tidak mau dijadikan kambing hitam, aku tidak perlu makcomblang, terlebih-lebih lagi makcomblangnya seperti dirimu, setiap saat bila mana aku hendak nikah dengan orang, tentu memilih dirimu, Sudahlah aku hendak memilih dirimu, terdengar suara jatuhnya benda, itulah tubuh Liu Englem yang membentur tanah, dipukul oleh Xiaokong Chu, isi dalam Liu Englem sudah hancur rusak, dia tidak mungkin bisa hidup lagi. Simpekun belum bergerak, rasa kaget dan bingungnya yang berulang kali terjadi, menjadikan dia sebagai suatu boneka hidup, manusia tanpa pikiran. Xiaokapitlong mengeluarkan keluhan, betul-betul dia tidak mengerti, mengapa dunia bisa melahirkan seorang gadis yang seperti Xiaokong Chu, kejahatan, kelicikan, kekejaman dan kecepatannya daya kerja otak gadis tersebut sungguh luar biasa. Betul-betul membuat dia mengeluarkan pujian. Pujian sesungguh hatinya. Sesudah berhasil menemukan dan mengejar Xiaokong Chu, seharusnya Xiaokapitlong membunuh gadis tersebut. Yang heran ialah, sudah jelas diketahui kejahatan Xiaokong Chu, bagaimanapun Xiaokapitlong masih tidak tega membunuhnya segera. Dia begitu cantik, begitu gesit, begitu lincah, tidak ada sesuatu yang tidak menarik, mengapa dia mempunyai hati dan kekejaman melebihi orang? Betul-betul Xiaokapitlong tidak mengerti dia menggelengkan kepalanya. Tidak boleh pulang di salah satu kamar kecil dari sebuah rumah penginapan desa berisikan dua orang, mereka adalah Xiaokapitlong dan Simpekun. Xiaokapitlong duduk di sebuah bangku panjang. Itulah satunya bangku yang berada di dalam kamar tersebut. Simpekun berbaring di sebuah pembaringan kecil, itulah satu-satunya tempat yang ada di dalam kamar tersebut. Xiaokapitlong menguap, sudah tiga hari dia duduk seperti itu, selama tiga hari dia mengurung dirinya di dalam kamar tersebut, belum pernah dia melangkah keluar dari pintu kamar, setapak pun juga. Simpekun berbaring di tempat tidur tersebut selama tiga hari, selama hari-hari itu dia tidur tanpa ingat orang sama sekali. Pikiran Simpekun mengalami goncangan keras, satu saat ia berteriak-berteriak, dan berteriak atau menangis, menangis dengan keras sekali, kadang juga dia mengeluarkan jeritan, jeritan yang melengking-melengking dan panjang, sangat menyeramkan. Selama tiga hari itu, Simpekun mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, dia berada di dalam ambang pintu kematian, hidup di antara sadar dan tidak sadar, badan panas sekali, tapi dirasakan sangat dingin dan menggigil keras. Kini menjelang hari ketiga. Simpekun baru dapat tidur dengan tenangnya. Xiaokapitlong menoleh ke arah kamar-kamar tersebut, dia berduka atas segala sesuatu yang sudah terjadi. Xiaokapitlong belum melepaskan pandangan sinar matanya dari wajah sinyonya cantik jelita Simpekun, wajah itu begitu tenang tertidur dengan nyenyaknya. Ini adalah suatu wajah yang belum pernah disaksikan oleh orang kedua kecuali suami Simpekun, si jago muda kenamaan Lian Sengpek. Tetapi Xiaokapitlong dapat menyaksikannya. Wanita yang terbaring di tempat tidur kecil itu betul-betul sangat cantik, karena itulah dia mendapat julukan sinyonya cantik jelita Lian Sengpek dan sinyonya cantik jelita Simpekun, dia mempunyai kepintaran yang cukup, tapi tidak licik. Mempunyai kelembutan yang sederhana, kelembutan yang diimbangi dengan keberanian serta kekuhauan hati, betapa penderitaan yang diterima olehnya, akan dipikul dan diberi satu pertanggung jawaban. Inilah wanita idaman Xiaokapitlong. Xiaokapitlong pernah memimpikan seorang kawan hidup, dengan syarat-syarat tertentu, yang seperti apa yang sudah tertera di atas tadi. Dan kini dia berhasil menemukan kawan hidup wanita yang mempunyai syarat-syarat tersebut. Tapi mungkinkah dia dapat memajukan lamaran kepadanya? Tidak. Karena wanita yang terbaring di tempat tidur itu, wanita yang ditongkrongi selama tiga hari tiga malam itu adalah wanita yang sudah menjadi, istri orang lain. Mau dia segera meninggalkannya, tapi itu tidak mungkin. Keadaan simpek, kun begitu mengkhawatirkan, bila mana tidak mendapat perawatan yang secukupnya, getaran otak yang menekan dan mengganggu pikiran orang tersebut, akan membuat akibat panjang, dia akan menjadi gila, atau sinting karenanya, karena itu Siawak Kapit Long memberi perawatan yang cukup, lebih dari cukup. Siawak Kapit Long menyedot nafasnya dalam-dalam, dihembuskannya kembali ke jalan pernafasan tadi. Hari sudah menjadi malam, gelap mengarungi angkasa, dan juga mengarungi suasana kamar tersebut. Siawak Kapit Long mulai bergerak, ia menyalakan lampu pelita. Penerangan lampu itu berkelap-kelip membuat bayangan-bayangan yang bergoyang-goyang menerangi wajah nyonya cantik jelita simpek kun, dan juga wajah Siawak Kapit Long yang kotor tidak terawat itu. Adanya penerangan yang sekecil apapun sudah cukup menerangi kegelapan, perlahan tapi pasti sinar lampu mencorong ke arah wajah simpek kun, terlihat matanya mulai berkedip, perlahan-lahan terbuka lebar. Simpek kun sudah mulai ingat diri. Biji mati simpek kun berputar, akhirnya tertatap terhenti di atas wajah Siawak Kapit Long. Keadaan kamar itu begitu sempit sekali, jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Simpek kun mulai mengingat-ingat apa yang telah terjadi, mungkinkah dia sedang berada dalam impian? Dia mengatupkan sepasang matanya, impian-impian itu terlalu buruk, ia mengharapkan betul-betul menjadi suatu kenyataan, bahwa apa yang dialami itu bukanlah suatu kejadian yang sebenarnya, hanya impian hampa belaka. Beberapa lama simpek kun membuka kembali sepasang matanya, dan lagi-lagi membentur wajah Siawak Kapit Long, inilah suatu kenyataan bukan impian. Simpek kun sadar apa yang telah terjadi, orang ini lagi yang menolong dirinya, dengan sinar pandangan yang penuh rasa syukur berkata, bagaimana aku dapat membalas budi ini, lebih dari satu kali kau menolong diriku, Siawak Kapit Long memperlihatkan wajahnya yang masam, dia berkata sedih, bukan aku yang menolong, suara Siawak Kapit LNG agak ketus, tidak berperasaan. Simpek kun menghela nafas, dengan suara perlahan dan pendek ia berkata, tidak perlu kau berbohong lagi, aku tahu, dahulu pun kau yang menolong aku, kini lagi-lagi kau yang memberi pertolongan, Siawak Kapit Long berkata Adam, kau sendiri yang menolong dirimu, hektometer, simpek kun menggeram. Aku tahu, dua kali kau merebut diriku dari tangannya, tangan siapa Siawak Kapit Long mengangkat pundak. Aku tidak mengerti, tidak mungkin kau tidak mengerti, berkata simpek kun dia sangat jahat sekali, anak kecil itulah yang terlalu kejam. Kau telah merebut diriku dari tangannya, Siawak Kapit Long berkata terlalu banyak sekali anak kecil, aku tidak mengerti siapa yang kau maksudkan sebagai anak kecil itu, inilah suatu sangkalan. Jelas dan gamblang bahwa Siawak Kapit Long mengerti, siapa yang dimaksudkan dengan anak kecil itu, kecuali Siawak Kung Cu tidak mungkin ada orang kedua. Tapi dia belagak pilon, tidak mau mengakui kenyataan. Simpek kun berkata lagi, tidak perlu kau kenal kepadanya, sudah cukup bila dia kenal kepadamu, bahkan dia sangat takut kepadamu, maka dikala aku berada di dalam kelenteng yang rusak itu, dia tidak berani pergi sendiri, dia hanya mengutus Li Ueng Olem dan Pang Tia Wahwi, Siawak Kapit Long berkata dingin Pang Tia Wahwi dan Li Ueng Olem adalah kawan-kawan dari suamimu, mungkin merekalah yang menolong kau, mengapa dia harus takut kepadaku berkata Siawak Kapit Long. Mungkinkah aku mempunyai wajah yang seram, sehingga orang harus takut kepadaku simpek kun menghala nafas, dengan penuh penyesalan dia berkata yang harus ditakuti adalah orang-orang yang mempunyai hati serigala itu, sebangsa Li Ueng Olem dan Pang Tia Wahwi, di wajah mereka terlukis suatu keramah tamahan dan kebaikan dah di hati mereka lah yang mengandung kejahatan serta kebusukan-kebusukan, aku menyesal karena tidak mendengar peringatanmu, Siawak Kapit Long berkata dengan nada suara sangat dingin, pengalaman dunia Kang Oumu masih terlalu cetek, seharusnya tidak boleh kau berkelana di dunia liar, pengalamanku telah bertambah dengan acara baru, berkata simpek kun rendah. Kini aku mengerti bagaimana harus memperlakukan seseorang, harus diteliti lebih dahulu apa yang tersembunyi di balik kebaikan-kebaikan mereka. Dan apa yang terselip di anyara kejujuran seseorang, Siawak Kapit Long bangkit dari tempat duduknya, dia menuju daun jendela, memuka angsel dan daun jendela itu, dengan nada suaranya ia berkata, pengetahuan-pengetahuanmu masih terlalu sedikit sekali, tapi, kata-kata dan pembicaraanmu terlalu banyak sekali, udara di luar jendela sangat sepi dan sunyi, malam gelap gulita, kecuali beberapa butir bintang di langit, tidak ada pemandangan lain. Mereka menempatkan satu kamar di dalam rumah penginapan, terlalu sepi sekali, rumah penginapan itu lebih tepat kalau dikatakan sebagai pondok kecil, tidak cukup persyaratan untuk dinamakan rumah penginapan. Kotor, jarang sekali orang yang mau menggunakannya, Siawak Kapit Long menggunakan pondok itu untuk memelihara penyakit Simpek Kun di dalam keadaan terpaksa, apa boleh buat. Siawak Kapit Long berdiri ke depan jendela, ia membelakangi sengnyonya cantik jelita Simpek Kun. Tiba-tiba, beberapa air hujan menetes turun, gerimis. Keadaan seperti itu sangat mengerikan bagi Siawak Kapit Long, mulutnya dikecilkan menengungkan satu lagu tanpa nama, lagu kesepian yang sering mengimbangi kesepian hatinya. Siawak Kapit Long lupa mengikuti pembicaraan-pembicaraan Simpek Kun, sebagai seorang wanita, Simpek Kun juga memiliki sifat-sifat kebawalannya. Ia mencerocos terus. Siawak Kapit Long masih menyerukan suara lagu tanpa nama. Simpek Kun kewalahan, dia hilang sabar, menggerak-gerakan tangan dan tubuh, nyonya itu sudah kuat untuk duduk, memandang ke arah si jago berandalan dan berkata kepadanya. Apa nama lagu yang kau dengungkan itu? Siawak Kapit Long diam, tidak memberi jawaban. Beberapa waktu berlalu, Simpek Kun tertawa mendadak dan dengan suara yang agak tinggi. Ia berkata, agak lucu untuk dikatakan, aku kurang percaya, beberapa orang menganggap kau sebagai Siawak Kapit Long. Oh, reaksi Siawak Kapit Long sangat biasa saja. Simpek Kun berkata lagi, aku tahu bahwa kau bukan Siawak Kapit Long, kau tidak memiliki wajah manusia buas itu, Siawak Kapit Long masih memandang jauh keluar jendela, dengan nada suara yang sangat tawar. Ia berkata, sangat buas sekalikah Siawak Kapit Long. Simpek Kun berkata, mungkinkah kau belum mendengar cerita Siawak Kapit Long? Siawak Kapit Long bertanya, kau banyak mendengar cerita-cerita Siawak Kapit Long. Berapa banyak yang kau ketahui tentangnya dengan gemas simpek? Kun berkata, terlalu banyak sekali. Terlalu banyak sekali. Manusia buas Siawak Kapit Long adalah kejam dan telengas. Ada juga yang menyebutkan sebagai anak berandalan. Ada juga yang menyebutnya sebagai kepala penyamun. Ada juga yang menyebutnya sebagai kepala garong, dan entah beberapa sebutan lagi tentang urusannya berkata Siawak Kapit Long. Urusan apa bertanya Simpek Kun? Segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan Siawak Kapit Long tidak ada yang baik. Segala sesuatu yang dilakukan olehnya cukup untuk memanaskan hati orang. Keganasan-keganasannya Siawak Kapit Long sungguh keterlaluan. Satu perbuatan saja, sudah dapat membuat ia menerima hukum pancung kepala. Siaw Kapit Long tidak mendapatnya, juga tidak memberi reaksi lain, seolah-olah ia sedang berpikir, betulkan fitnah-fitnah itu matanya masih memandang lurus ke depan kupingnya dipanjangkan ini waktu dia dapat menangkap sesuatu persoalan, tapi tidak diutarakannya sama sekali. Hei, Simpek Kun memanggil. Keadaan hening yang seperti itu berlangsung lama juga. Terdengar suara Siaw Kapit Long. Kau juga hendak memancung kepalanya, Simpek Kun berkata, bila aku berhasil menemukannya, tidak akan kubiarkan ia merajalala lagi, aku pun ingin memancung kepalanya setidak-tidaknya membunuh. Siaw Kapit Long dan Simpek Kun membicarakan persoalan Siaw Kapit Long. Seng wanita cantik jelita tidak tahu bahwa orang yang sedang dipercakapkan itu adalah orang berada di depannya terdengar suara Siaw Kapit Long yang mengeluarkan suara dengusan dari hidung, hektometer, bila mana kau bertemu dengannya, orang yang mati bukannya dia tapi kau sendiri, wajah Simpek Kun berubah menjadi merah, dia malu kepada diri sendiri. Dengan ilmu kepandayan yang dimiliki, mungkin dapat menandingi Siaw Kapit Long yang ternama, ia maklum karena itu ia menjadi jengah merah. Di saat ini terdengar suara gerakan dua orang yang mendatangi, dari jauh terlihat pelayan rumah penginapan yang membawa obor lampu, direndengi oleh seorang tua berbaju hijau bertudung topi putih, dengan dandanan yang seperti pelayan rumah. Dua orang itu berjalan ke arah kamar Siaw Kapit Long, tepat-tepat menghadap ke arah jendela, terlihat si pelayan rumah penginapan menunjuk dan berkata sesuatu kepada orang tua berbaju hijau dan bertopi putih, setelah mengangguk-angguk dua kali pelayan rumah penginapan itu pun berjalan pergi membiarkan tamunya langsung menghadap kepada orang yang bersangkutan. Orang tua berbaju hijau itu mendekati Siaw Kapit Long, memberi hormat sebentar dan berkata, bolahkan kami menumpang tanya, nyonya Lian Sengkut berdiam di tempat inikah sebelum Siaw Kapit Long memberikan jawabannya, Simpekun sudah dapat mengenali suara orang tersebut, matanya menjadi bersinar terang, itulah suara Sinjie, orang yang menjadi pengurus gedung keluarga Lian Sengkut, dandan suaminya. Sinjie yang di depan? Aku di sini. Lekas masuk, berkata Simpekun segera. Orang tua berbaju hijau bertopi putih adalah pengurus gedung keluarga Sim, dia bekerja di situ sebelum Simpekun lahir, karena itulah kedudukannya cukup tinggi pengurus gedung. Mendapat panggilan suara Simpekun, tanpa menghiraukan Siaw Kapit Long, serta tergesa-gesa sekali, menerobos ke arah pintu, didorong cepat dan memasuki kamar tersebut. Apa yang terbentang di depan matanya adalah Seng Yonya majikan yang sedang terbaring di tempat tidur, dan tidak jauh darinya berdiri seorang laki-laki dengan wajah berwok yang bersendar pada ambang jendela. Sinjie tidak butuh kepada Siaw Kapit Long, karena itu tidak memberi perlakuan yang berlebih-lebihan, langsung menjatuhkan dirinya ke depan Simpekun, setelah memberi hormat berkata cepat, hamba meminta maaf atas kesalahan hamba yang tidak dapat melakukan perawatan sebagaimana mestinya, hamba tidak tahu bahwa nyonya berada di tempat ini, karena ini hamba meminta maaf. Rasa girangnya Simpekun sulit dilukiskan segera ia berkata cepat. Sungguh kebetulan, kedatanganmu ini tepat pada waktunya. Hei, di mana nyonya tua kau tahukah tentang apa yang kualami Sinjie berkata sambil memberi keterangan kecelakaan kereta nona muda sudah tersebar luar di dalam rimba persilatan, nyonya tua sudah tahu. Karena itu segera beliau memberi perintah kepada semua orang untuk mendapat keterangan yang lebih jelas, menyelidiki jejak nyonya, hamba beruntung tiba di tempat ini, dari keterangan pelayan rumah penginapan, ia mengabarkan ada seorang nyonya yang menderita sakit keras, cantiknya luar biasa, hamba segera menduga siapa yang dimaksudkan olehnya, maka itu segera hamba datang dan tiba di sini setelah bercerita panjang lebar, orang berbaju hijau itu menarik napasnya seolah-olah bersedih, ia berkata dengan napas tersendat-sendat, beruntung Tuhan masih melindungi kau, hamba berhasil menemukan nyonya muda, bila mana nyonya tua tahu tentang keselamatan nyonya muda di tempat ini, tentunya girang sekali. Pada suara yang terakhir, kedua kelopak mata Sinjie sudah basah dengan air mata, butiran putih dan bening jatuh berceceran, ia menangis. Simpekun juga mengeluarkan air mata ke girangan, Sinjie mengucek-ucek matanya, menghilangkan air mata itu dan berkata, bagaimana kesehatan nyonya muda Simpekun menganggukan kepala, masih baik dia berkata cepat. Keadaan hamba tersebut tidak menjadi sedih lagi. Sinjie berkata, syukur, berterima kasih besar kepada Tuhan yang Maha Esa. Silahkan nyonya muda berkemas temas untuk mebali agar nyonya tua tidak terlalu menguatirkan diri, Simpekun menoleh ke arah Siau Capitlong, ternyata tampak laki-laki tersebut masih memandang jauh lurus ke depan, keadaan dalam kamar sangat gelap sekali itulah malam hari. Simpekun menjadi ragu-ragu, dia mengoceh seorang diri, sekarang betul Sinjie menganggukan kepala. Sekarang juga kita berangkat apa tidak terlalu malam, Simpekun masih ragu-ragu. Orang tua berbaju hijau bertopi putih Sinjie tertawa, dan dia berkata memberi keterangan, di musim rontok seperti sekarang agak banyak hujan, tapi malam pun pendek, S.E. bentar lagi pun menjadi pagi. Hamba sudah menyediakan kereta di depan, silahkan nyonya berganti pakaian, kita harus segera kembali pulang lagi-lagi. Simpekun melirik ke arah Siau Capitlong, hendak meminta pendapat tahu musuh laki-laki tersebut. Siau Capitlong tidak menoleh ke belakang, juga tidak memberikan reaksi. Sampai di saat ini, Sinjie tidak bisa berpura-pura lagi, seolah-olah dia baru tahu bahwa di dalam kamar itu masih ada seorang lainnya, dengan tertawa dia berkata, Tuan ini, Simpekun memberi keterangan, dia adalah orang yang menolong diriku. Lekas ucapkan terima kasih kepadanya. Sinjie maju tiga tapak, di hadapan Siau Capitlong, dia menjatuhkan dirinya berlutut seraya berkata, hamba Sinjie atas nama keluarga Sim mengucapkan terima kasih kepada Tuan, atas dan Tuan Tuan yang sudah menolongnya muda kami. Hal ini akan kami beritahukan kepada seluruh keluarga Sim dan akan dikenal sepanjang masa baru sekarang. Siau Capitlong menoleh memperhatikan wajah Sinjie beberapa saat, dari atas kepala hingga ke ujung kaki, dan dari ujung kaki ditatapnya balik kembali sehingga sampai ke atas kepala. Kau juga orang dari keluarga Sim kini Siau Capitlong membuka mulut. Sinjie tertawa, dan cepat-cepat berkata, hamba sedari kecil telah merawat segala kebutuhannya Tua sehingga kini sudah berselang 40 tahunan. Cuan ini tentunya, sebelum Sinjie menyesaikan keterangannya, Siau Capitlong bergerak, dengan tangan kiri mengangkat bahu orang tua berbaju hijau itu, dan dengan lain tangannya yang digerakkan cepat Siau Capitlong menampar hingga beberapa kali, pang, pang, pang. Terdengar jerit Sinjie yang menggeliat keras, beberapa butir gigi depannya rontok jatuh berserakan di lantai kamar. Simpekun juga sangat terkejut, segera dia mengajukan pertanyaan, Hai, mengapa kau begitu galak? Dia adalah orangku namanya Sinjie, jangan kau memperlakukan keterlaluan kepadanya. Simpekun masih belum tahu nama Siau Capitlong, karena itu dia selalu menggunakan istilah Hei, kepada jago berandalan kita. Siau Capitlong tidak menghiraukan ucapan Simpekun. Tubuh Sinjie diangkat dan dilemparkannya keluar jendela sehingga meyalang jauh sekali. Lekas beritahu kepada orang yang menyuruhkan ke tempat ini, harus dia sendiri yang datang. Siau Capitlong memberi ancaman beritahukan kepadanya bahwa aku selalu menunggu Sinjie jatuh mesruk, cepat-cepat ia bangun dan bangkit, tangannya menyusut darah yang berceceran di mulutnya, dengan suara yang hampir tidak dapat keluar. Ia berteriak, nyonya tua yang memberi perintah padaku untuk mencari jejak nyonya muda, dengan alasan apa kau boleh sebarang memukul orang Siau Capitlong mempelototkan matanya, mementak keras, memukul kau membunuh pun boleh. Masih kau tidak mau mengerti? Hendak menunggu aku menurunkan tangan yang lebih kejam lagi. Sinjie tidak berani memdekati orang yang sedang kalap itu. Ia berdiam dan mundur beberapa langkah ke belakang, membalikan badan dan cepat-cepat lari. Dair jauh terdengar lapat-lapat suara omelan orang tua berbaju hijau itu. Simpekun sangat marah sekali, sebentar-sebentar wajahnya berubah, dadanya dirasakan mau meledak, dengan bertahan sedapat mungkin dimenghadapi Siau Capitlong. Hei sang nyonya jelita mulai membuka suara. Sinjie bekerja kepada keluarga kami, telah puluhan tahun, hatinya jujur sekali, pekerjaannya pun baik, mengapa kau curiga kepadanya? Jangan kau menduga yang bukan-bukan, tidak mungkin Sinjie mau melakukan sesuatu yang merugikanku. Siau Capitlong mengatup mulut, ia tidak melakukan perdebatan. Sekecap kata pun tidak keluar dari mulutnya. Simpakun berteriak lagi. Kau telah menolong aku, untuk bantuan ini aku sangat berterima kasih. Tapi bukan berarti kamu menekan kebebasanku. Dengan alasan apa kau menekan aku di dalam kamar ini. Tidak memperbolahkan Sinjie membawa aku pulang. Siau Capitlong mengirim satu kerlingan yang tajam sekali, sifatnya sangat dingin, dan ia berkata, kau salah paham, bagaimanapun pandainya Siau Capitlong menyembunyikan perasaannya, toh tidak dapat menyembunyikan perasaan yang penuh cinta kasih kepada nyonya tersebut. Dengan suaranya yang bernada sedih, Simpakun dapat menangkap hal tadi. Kemarahan sang nyonya itu agak merda, dia berkata sabar, mengapa kau pukul Sinjie Siau Capitlong mengangkat pundak. Ia tidak dapat memberi penjelasan yang lebih terang. Hei, Simpakun berteriak lagi, mengapa Siau Capitlong mengepalkan kelima jarinya dan berkata, apakah kau mulai menaruh curiga kepadaku? Aku tidak bercuriga, berkata Simpakun, tapi kau harus memberi keterangan yang lebih terang dan jelas. Bila mana kau tidak mempunyai maksud jahat, lekas antar aku pulang ke rumah, Siau Capitlong menggelengkan kepala, belum waktunya, ia berkata singkat. Simpakun membelalakan mata. Mengapa nyonya jelita ini semakin heran? Siau Capitlong sudah menggerakkan bibirnya hendak memberikan keterangan yang jelas, tapi suaranya tertelan kembali, ia diam. Simpakun menggigit bibir, dan mendesak lagi, hayo, katakan apa alasanmu dengan secara singkat. Siau Capitlong berkata, tidak mungkin hari ini, Simpakun bertanya, bila Siau Capitlong berkata, ku kira harus menunggu tiga atau lima hari lagi, Siau Capitlong menggunakan satu kamar dengan Simpakun, karena kedahan nyonya itu yang sangat mengkhawatirkan sekali, kini Simpakun sudah sadar dan pikirannya sudah menjadi tenang untuk menghindarkan dari kecurigaan orang, dia wajib segera meninggalkannya, setelah berkata tadi, melalui pintu yang masih terbuka dia meninggalkan kamar rumah penginapan tersebut. Simpakun belum mengerti jelas atas tindakan Siau Capitlong yang sudah memukul orang kepercayaannya Sinjie, karena itu dia penasaran sekali, teruaknya keras, hei, jangan kau pergi dahulu, Siau Capitlong tidak menghentikan langkahnya, dia berjalan pergi dan meninggalkan Simpakun seorang diri. Sepasang tangan Simpakun menjadi gemetaran karena panas hatinya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak dapat dimengerti olehnya. Terakhir adalah kejadian yang sudah diperlakukan oleh Siau Capitlong kepada Sinjie. Simpakun menyesal akan tindakannya yang sudah tidak percaya kepada Siau Capitlong tentang peringatan-peringatan yang sudah kepadanya tentang kedatangan Liu Englem dan Pang Tia Wahwi dan itu sudah menjadi kenyataan bahwa Liu Englem dan Pang Tia Wahwi adalah dua pengkhianat. Hampir dia celaka karenanya. Kejadian berikutnya menyusul, Kini Sinjie datang, dan Siau Capitlong menaruh kecurigaan besar kepada orang kepercayaannya itu. Seharusnya Simpakun percaya kepada Siau Capitlong. Tapi kenyataan tidak, dia lebih percaya kepada Siau Capitlong, karena orang yang terakhir adalah orang yang menjadi kepercayaan dari ibu dan ayah bundanya, sedangkan Siau Capitlong adalah laki-laki asing yang belum lama dikenal, belum diketahui namanya. Bayangan Siau Capitlong sudah lenyap tidak terlihat. Simpakun ditinggalkan seorang diri olehnya, mendiami satu kamar itu. Lampu penerangan dalam kamar masih berkelap-kelip, menerangi meja, di sana terdapat makanan dan minuman keras, itulah arak. Simpakun mengulurkan tangannya yang putih dan halus itu mengangkat cawan arak di tenggaknya cepat. Simpakun menenggak arak. Dengan care ini dia hendak melampiaskan semua kekesalan-kekesalannya, dengan care ini dia hendak meredakan kemarahan dirinya. Berita buruk Simpakun adalah seorang nyonya yang arif bijaksana, sesudah menikah dengan Lian Sengpak, selalu menurut kemauan suaminya itu, sedari kecil hingga dewasa belum pernah menghadiri pesta-pesa, karena itu jarang sekali meminum minuman keras. Pernah juga Simpakun menyertai suaminya mengikuti perjamuan-perjamuan makan untuk menyesuaikan diri atas saja kantor as cuan rumah atau tamu-tamu itu, dia mendapat kehormatan memegang cawan arak. Sebagai penghormatan yang lazim, dia hanya mengecup minuman keras itu untuk membasai bibirnya. Belum pernah Simpakun menenggak minuman keras seperti apa yang kini telah dilakukannya. Minuman keras yang tersedia di meja adalah arak siau capet long, untuk menungkul dan memberi perawatan yang secukupnya selama 3 hari 3 malam kepada si cantik jelita, agar diri tidak mengantuk sekali, siau capet long menenggak arak yang sudah disediakan oleh pelayan rumah makan. Kini arak keras itu sudah diminum oleh Simpakun. Mengikuti arus tenggorokannya, rasa hawa panas yang merangsang, seolah-olah ada api yang mulai membakar dirinya. Simpakun mulai merasakan betapa hebat dan kerasnya arak tersebut. Di dalam sekejap mata arak itu sudah buyar dan kandas ke dasar perut, kepala Simpakun menjadi berat. Orang yang belum pernah menenggak minuman keras, tentu tidak tahu pengalaman-pengalaman atau akibat sesudah minum arak tadi, kini Simpakun dapat merasakan akibatnya. Kecuali kepalanya yang agak menjadi berat, pikirannya pun sudah agak menjadi butek, keadaannya limbung. Kepintaran, kecantikan sinyonya jelita secara mendadak saja lenyap sama sekali. Dia pandai menguasai dirinya, itulah di saat yang biasa, di saat normal. Bukan ini waktu. Kini Simpakun betul-betul sudah menjadi mabuk. Untuk menghilangkan rasa berat kepala tadi, Simpakun membaringkan dirinya di tempat tidur. Untuk beberapa waktunya itu dapat menenangkan diri, hanya sebentar, tiba-tiba terbayang wajah Siao Capetlong. Simpakun mulai berpikir, orang ini sangat mengherankan sekali. Tindak tanduknya misterius, mengapa ia memukul dan mengusir Sin Cie? Mengapa dia tidak mau mengantarkan aku kembali? Mungkinkah ada sesuatu yang tidak beres? Selembar wajah muka Simpakun menjadi merah. Mengingat keadaan dirinya, Simpakun tahu bahwa dia belum lepas dari bahaya. Dia wajib segera kembali ke rumah. Di sana masih ada nyonya besar, di sana masih ada suami dan kawan-kawannya. Dia berpikir lagi, dia tidak mau mengantarkan aku pulang kembali. Mungkinkah aku sudah tidak mempunyai kaki? Tidak bisa jalan sendiri? Yang diartikan dengan dia tentu saja Siao Capetlong. Semakin terasa ketepatan dari putusan ini, sedetik pun tidak boleh terlambat. Dengan kepalanya yang masih berat, Simpakun berusaha bangun dengan sekuat tenaga. Dia meninggalkan tempat tidur mulutnya dipentang dan berteriak, Hei, pelayan, pelayan rumah penginapan, dimanakah setelah mengucapkan panggilan itu, baru Simpakun sadar bahwa suaranya ini terlalu keras sekali. Belum pernah dia membuka mulut seperti apa yang kini sudah dikoarkoarkan tadi. Seperti dari dasar tanah saja, mendadak sontak seorang pelayan rumah penginapan sudah berada di depannya. Nyonya ada perintah bertanya pelayan rumah penginapan itu. Lekas sediakan aku kereta. Aku hendak kembali, cepat, Simpakun memberi perintah. Pelayan itu ragu-ragu, memandang ke arah malam gelap dan berkata gugup, Sekarang, di malam gelap yang seperti ini. Hamba kira tidak mudah mencari kereta, Simpakun membentak, lekas. Mengapa tidak bisa? Harus kau dayakan berapa mahal pun uang sewa Akanku bayar tahu sifat-sifatnya Simpakun itu yang halus lenyap mendadak, Sebagai gantinya dia membentak-bentak dengan kasar sekali. Pelayan rumah penginapan tidak berani membantah, Dia menoleh ke belakang, Di sana berdiri seorang laki-laki yang berewokan, Ini Siao Capetlong. Pelayan rumah penginapan itu meminta putusan Siao Capetlong. Mengikuti polahan kepala si pelayan rumah penginapan, Barulah Simpakun sadar bahwa di sana masih ada orang ketiga, Itulah laki-laki asing bermata liar yang berandalan, Orang yang tidak dikenal olehnya, Orang yang tidak dikenal namanya olehnya. Adanya Siao Capetlong di depan mati Simpakun tidak berhasil meredama marah seng yonya, Kebalikan dari reaksi itu Simpakun menjadi marah besar, Dadanya dirasakan mau meledak, Ia membentak keras, Bukan urusannya. Sudah jalankan perintahku, Kata-kata ini ditujukan kepada pelayan rumah penginapan. Simpakun memberi perintah untuk melayani menyediakan kereta untuknya. Dia hendak keluar, Ada atau tanpa kawalan Siao Capetlong. Siao Capetlong menggoyang-goyangkan kepala, Menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, Kau mabuk kata-kata itu ditujukan kepada Simpakun, Simpakun mendelikan mata, Bentaknya keras, Siapa kata aku mabuk? Hanya arak sedikit ini bisa memabukkan aku. Kemudian dengan menggoyang-goyangkan tangannya, Simpakun memberi perintah kepada pelayan rumah penginapan, Untuk segera menjalankan perintahnya disertai juga oleh suara nyonya cantik jelita itu yang sudah menjadi marah, Lekas. Lekas sediakan aku kereta, Janganlah demi dia. Dia sendirilah yang sudah mabuk, Yang diartikan dia olehnya adalah Siao Capetlong. Pelayan rumah penginapan memandang bergiliran, Sebentar ke arah Simpakun, Sebentar ke arah Siao Capetlong. Entah apa yang harus dilakukan olehnya. Siao Capetlong bergoyang kepala perlahan. Dalam malam gelap itu, Di daerah pegunungan yang sepi dan sungi, Mana bisa mencari kereta secara cepat. Karena itulah pelayan rumah penginapan lebih suka mendengar perintah Siao Capetlong. Dia diam. Simpakun membanting-banting kaki teriaknya keras sekali, Hei, kau tidak mau mengantarkan aku pulang. Mengapa tidak membiarkan aku pulang sendiri? Kata-kata ini bukan ditujukan kepada pelayan rumah penginapan, Tapi ditujukan kepada Siao Capetlong yang dam dalam seribu bahasa. Hai Simpakun berteriak-teriak lagi kau mempunyai hubungan apa denganku? Kau pernah apa denganku? Mengapa melarang aku? Dengan alasan apa kau menekan kebebasanku Siao Capetlong selalu diam. Dibentak dan dimaki demikian pun tetap diam. Inilah sifat khas Siao Capetlong. Aku hendak pulang berkata lagi Simpakun. Tidak bisa, berkata Siao Capetlong tegas. Mengapa sudah ku katakan tidak bisa? Tentu saja tidak bisa, Simpakun menjadi sangat marah dia membentak keras, Dengan alasan apa kau hendak mengekang kebebasanku? Aku tidak mengekang kebebasanmu. Ku anjurkan agar kau tidak kembali ke rumah di hari ini. Mengapa seseorang yang percaya tidak perlu mengajukan pertanyaan mengapa itu? Huh, kau kira aku tidak tahu. Kau mempunyai maksud tujuan tertentu. Sengaja menahan diriku. Aku dianggap apa? Hendak memiliki aku? Mengimpi. Kau mengimpi. Jangan kau mengimpikan sesuatu yang bukan menjadi hak milikmu. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Pergi. Lekas pergi. Atau kau bunuh saja aku, Simpakun berteriak-teriak, Dan tubuhnya dituburkan kepada laki-laki kasar yang berada di depannya. Siao Capetlong berkata dengan tenang, Kau sudah mabuk, Tubuhnya disinkirkan sedikit. Maka terjadi tempat hampa, Badan sengnya-nya hartawan nubruk tempat kosong, Dia bergeliat. Di saat itu, Siao Capetlong sudah menyosorkan tangannya, Dengan maksud tujuan menyanggah tubuh Simpakun. Di saat ini, Simpakun berteriak, Tolong! Tolong! Ada rampok! Rampok! Cepat-cepat tangan Siao Capetlong ditarik kembali, Begitu cepat sekali, Dia cepat menjulurkan tangan dan cepat pula menarik tangan yang bersangkutan. Seperti seekor anjing betina yang sudah gila, Simpakun menarik tangan itu, Dilemparkannya ke mulut, Dan grogot, Dia menggigit tangan Siao Capetlong. Seorang wanita agung bisa menggigit tangan seorang laki-laki yang belum dikenal? Inilah suatu kejadian yang hampir tidak bisa dipercaya orang. Siao Capetlong juga tidak percaya. Gigi-gigi Simpakun mendarahi kulit tangan Siao Capetlong, Dia menggigit kulit tangan jago berandalan itu, Gigitan ini meresap ke dalam tulang, Inilah suatu kejadian yang sangat melukai hatinya. Terempas empis Simpakun memaki lagi, Kuanggapkah sebagai orang baik, Menolong diriku dari kesusahan. Ternyata kau mempunyai maksud tertentu, Tujuanmu tidak beda dengan apa yang dikandung oleh mereka, Siao Capetlong mengeluarkan lahan napas panjang. Simpakun membentak lagi, Pergi. Aku tidak membutuhkanmu, Siao Capetlong membalikan badan, Dia meninggalkan nyonya agung itu. Betul-betul Siao Capetlong pergi. Simpakun mendapat kemenangan. Kini dia menerima hasil dari apa yang sudah dicetuskan, Memaki lebih hebat dari memukul, Menggigit lebih hebat dari menusuk, Sungguh suatu hasil yang luar biasa, Sungguh suatu hasil yang sangat gemilang sekali. Hanya mengucapkan beberapa patah kata yang luar biasa, Hanya mengerahkan sedikit tenaga pada gigi-giginya, Dia berhasil mengusir pergi laki-laki asing itu. Suatu kejadian yang berada di luar dugaan. Dimisalkan dia tidak menenggak arak, Belum tentu Simpakun mempunyai itu keberanian, Inilah manfaatnya seorang yang menenggak arak. Putusan Simpakun adalah, Dia harus sering-sering dan banyak meminum arak. Arak itu bisa menambah keberanian seseorang, Bisa melakukan sesuatu yang belum tentu dia berani lakukan, Bila mana dia tidak berada di dalam keadaan terjepit. Sebagai seorang nyonya yang teragung dan terhormat, Simpakun mempunyai pribudi pekerti yang halus sekali, Sedapat mungkin, Dia menjaga kewibawaannya. Kini, Dia telah melakukan sesuatu yang seperti perbuatan anak kecil. Nyonya cantik jelita itu tertawa, Dia tertawa seorang diri. Syao Capitlong sudah pergi. Di sana telah bertambah seorang, Inilah pelayan rumah penginapan. Adanya teriakan-teriakan Simpakun tadi, Tentu saja memanggilnya datang. Apa yang telah dilakukan oleh Simpakun atas diri Syao Capitlong, Juga masuk ke dalam matanya. Pelayan itu tertegun di tempat, Dia bingung juga. Simpakun dapat menyaksikan hadirnya pelayan rumah makan tersebut. Kau tidak percaya tiba-tiba dia membentak ke arahnya. Per, Percaya, Pelayan rumah penginapan menjadi gugup. Dia sendiri pun tidak tahu, Apa yang harus dipercaya olehnya. Mengingat adanya seorang langganan yang patus dihormati, Dia mengiringi semua kehendak hatinya. Laki-laki tadi kurang ajar sekali, Bukan bertanya lagi Simpakun. B. Betul. Ku. Kurang ajar sekali, Pelayan rumah makan tadi sudah dibiasakan untuk membeo. Simpakun mengelah nafas, Katanya lagi, Aku muak bertengkar dengannya, NG. NG, Pelayan rumah penginapan mengiakan segala kata-kata tamunya. Pelayan rumah penginapan bukan mendukung kebijaksanaan Simpakun, Kewajiban seorang pelayan adalah menghormat setiap tamu, Karena itu, Dia mengiringi semua kemauan sinyonya. Simpakun salah terima, Anggapnya pelayan itu mendukung di belakang dirinya. Inilah kebenaran. Kebenaran dan keadilan berada di belakang dirinya. Hatinya terhibur, Langkahnya tepat. Tidak salah. Biar bagaimana, Di dalam dunia ini, Masih ada orang yang mendukung dirinya. Hati Simpakun terhibur. Tapi, Si pelayan rumah penginapan yang menyaksikan kemabukan nyonya cantik itu sudah mulai memuncak, Tentu saja tidak berani terlalu dekat. Secara diam-diam, Dia hendak menyingkirkan dirinya, Kakinya sudah mulai dideser ke belakang. Siap meninggalkan sang tamu. Tiba-tiba Simpakun membentak, Hei, Tahukah kau, Letak tempat perkampungan Sinki Cung Cengar Cengir, Pelayan itu berkata, Untuk daerah ini, Siapa yang tidak tahu letak tempat kampung Sinki Cung. Kau juga tahu pelayan itu menganggukan kepalanya. Kau tahu, Siapa aku bertanya lagi nyonya tersebut. Kini, Pelayan tersebut menggoyangkan kepalanya. Baru pertama ini nyonya bermalam di rumah penginapan kami, Lain kali, Pasti hamba tahu, Setiap orang tentu takut kepada orang mabuk. Pelayan rumah penginapan itu pun tidak terkecuali. Walaupun Simpakun seorang wanita, Karena ada perubahan yang menyata pada wajah nyonya ini, Siapapun tahu, Bahwa dia telah menenggak arak. Seng pelayan hendak menjauhkan diri dari kerwalan-kerwalan, Maka dia sudah bergegas-gegas pergi. Adanya pertanyaan-pertanyaan Simpakun memaksa dia membatalkan niatan tadi, Dia tidak berani lari begitu saja, Lari berarti mencari penyakit, Entah perlakuan apa yang diperbuat oleh tamu mabuknya. Simpakun tertawa puas, Dia berkata, Ku beritahu kepadamu, Aku adalah nona muda dari kampung Simkicung. Bila kau bisa mengantarkan aku kembali ke rumah itu, Akanku beri hadiah yang banyak. Pelayan itu tertegun. Dia mulai memperhatikan sengnyonya cantik jelita. Simpakun mendelikan mata. Kau tidak percaya dia mulai membentak. Pelayan itu menjadi ragu-ragu, Dengan bergoyang kepala, Dia berkata, Nona dari kampung Simkicung. Aceh lebih baik, Tidak pergi ke tempat itu, Mengapa bentak Simpakun keras? Kampung Simkicung sudah menjadi rata dengan bumi, Sudah terjadi kebakaran yang melanda Simkicung, Terjadi pertempuran-pertempuran berdarah, Yang mati dan yang luka tidak terhitung lagi. Kini, Tidak seorang pun yang berada di tempat itu, Dunia dirasakan seperti melekah, Simpakun bungkamu untuk beberapa waktu. Setelah itu, Tiba-tiba dia berteriak, Bohong! Bohong! Aku tidak percaya. Tentunya kau memberi keterangan palsu. Kau sudah makan sogokan orang tadi, Dengan wajah yang dipaksakan tertawa, Pelayan tersebut berkata, Hamba tidak berani melakukan kebohongan, Apalagi kepada seorang tamu, Lebih-lebih tidak berani lagi, Kalian tentu sudah bersekongkol lebih dahulu. Sudah tentu dia memberi uang kepadamu. Maka kau tidak berani menentang kemauannya. Tidak seorang pun dari kalian yang baik. Semua orang jahat. Semua orang berlaku jahat kepadaku, Suara Simpakun sudah hampir menangis. Pelayan itu berkemak kemi. Nona tidak percaya. Hamba tidak bisa memberi keterangan yang lebih terperinci. Simpakun menelungkupkan kedua tangannya. Dia menangis sesenggukan. Pelayan rumah penginapan itu sudah siap pergi. Mendengar isak tangisnya si cantik jelita, Dia menghentikan langkahnya. Air mati seorang wanita adalah senjata terampuh Bagi kaum lemah itu. Betapa kuatnya seorang laki-laki, Dia akan gugur di bawah tangisan wanita. Sejarah bisa mengajukan seribu bukti, Tentang kebenaran dalil ini. Pelayan rumah penginapan itu tidak terkecuali, Hatinya pun terbawa oleh arus kasihan. Dengan menghela nafas, Dia berkata, Baiklah. Apabila tidak percaya bahwa Kampung Simkicung sudah dilanda oleh api kekacauan, Biarlah hamba antar ke tempat tersebut. Putusan Siao Capedlong Siao Capedlong sudah meninggalkan Simpakun, Dia menenggak arak lagi, Terus menerus menenggak araknya. Yang heran, Sesudah berguci-guci arak di tenggak kering, Masih juga dia belum mau mabuk. Hari itu, Siao Capedlong tidak bisa mabuk. Pada hari-hari terakhir ini, Sudah terjadi perubahan-perubahan yang nyata. Sifat-sifat Siao Capedlong sudah banyak berubah. Siao Capedlong adalah laki-laki yang jenaka, Periang dan tidak mengenal susah. Hanya di hari-hari inilah sifatnya berubah, Pendiam dan dilingkungan oleh kebingungan-kebingungan. Simkicung sudah dibakar orang, Seharusnya, Dia memberi tahu hal ini. Tapi, dia tidak memberi tahu kepada Simpekun, Takut menimbulkan kesedihan yang bertumpuk-tumpuk. Karena itu, Dia dimaki dan digigit. Simpekun salah terima, Menduga ke arah yang buruk. Siao Capedlong diusir pergi. Dengan adanya pelayan rumah penginapan itu, Toh dia akan mengetahui hancurnya Simkicung. Siao Capedlong sedang membayangkan apa yang menyebabkan perubahan dirinya? Di dalam hati, Ia berpikir, Mengapa aku tidak berani memberi tahu pembakaran Simkicung kepadanya? Mengapa harus menutupinya? Bisa atau tidaknya, Dia menerima berita dua buruk itu tergantung dari kekuatan hati orang. Mengapa aku harus banyak pusing Siao Capedlong tertawa dingin, Lagi-lagi mengeringkan cawan araknya? Kita tidak mempunyai hubungan keluarga, Mengapa harus memikirkan kesulitan-kesulitanmu demikian pikiran kecil si jago berandalan? Dia mengusir Simgie, Karena tidak mungkin orang tua itu datang dengan maksud baik. Simkicung sudah dibakar orang, Dirusak dan dihancurkan, Dengan alasan apa, Simgie hendak menjemput majikan mudanya. Siao Capedlong tidak memberi keterangan yang lebih jelas dan lebih terperinci, Karena itu, Simpekun salah paham. Tujuannya membekukan berita hancurnya Simkicung adalah menghindari tekanan batin yang lebih hebat, Derita-derita yang menimpa Simpekun sudah terlalu banyak, Nyonya itu tidak boleh menerima berita buruk lagi, Hal ini bisa membuatnya menjadi gila. Betulkah Simpekun bisa gila? Siao Capedlong tidak akan membiarkan terjadi kejadian yang seperti itu, Maka dia sulit memberi keterangan yang bisa memuaskan hati si cantik jelita. Demikianlah salah paham diperbesar. Lagi-lagi Siao Capedlong menenggak arak, Pikirnya, Dia tidak percaya kepadaku. Aceh, Mengapa aku harus banyak menyusahkan diri? Apa gunanya aku memikirkan kepentingannya Siao Capedlong sudah mengambil putusan Untuk meninggalkan Nyonya itu? Maka dia bisa bergerak bebas kembali. Pelayan rumah penginapan sudah membawa kereta, Siap mengajak Simpekun ke kampung Simkicung. Tidak lama kemudian, Dernyipan roda-roda kereta seperti menggelinding di permukaan hati Siao Capedlong. Timbul rasa khawatirnya, Pikirannya lagi, Siao Capedlong tidak akan melepaskannya, Dia tentu masih berada di sekitar daerah ini. Bila dia tahu bahwa Simpekun pergi tanpa pengawalanku, Tentu jiwanya terancam, Siao Capedlong sudah siap berangkit dari tempat duduknya, Dengan maksud mengawal keamanan Simpekun. Teringat lagi kepada sikap Nyonya itu, Hatinya menjadi dingin, Dia membatalkan maksudnya tadi. Dia duduk kembali. Katanya di dalam hati, Sudah ku katakan tidak mau usil dengan perkaranya. Mengapa harus banyak menyusahkan diri? Terbayang kembali wajah Simpekun yang merah mabuk itu. A-a-a-a-a-a-a-a. Dia berada di dalam keadaan mabuk, Bagaimana dia bisa menjaga diri? Ilmu kepandayan Siao Kong Chu begitu hebat, Tipu-tipunya terlalu banyak, Mana sanggup dia mempertahankannya mengetahui bahwa Simpekun berada di dalam keadaan mabuk, Siao Capedlong mengemukakan lain alasan, Dia sudah lupa diri. Aku harus bisa memaafkan kesalahan orang. Apalagi kesalahannya yang tidak disengaja. Belum tentu dia tidak percaya kepadaku, Dia mengusirku, karena tekanannya ayat kata-kata, Baiklah, sekali lagi ku tolongnya. Mungkin bisa menghindari kesalahpahaman. Biar dia sadar, bahwa aku tidak mempunyai tujuan yang jahat, Tapi, tapi, dia tidak tahu, Bahwa dia sedang berjalan dengan Siao Capedlong, Bila saja dia tahu, Tentu terjadi lain perubahan, Begitu bencinya kepada nama Siao Capedlong, Entah apa yang dilakukan kepadaku Acehah. Jangan memikirkan sampai ke tempat itu. Kau sudah menolongnya dua kali, Mengapa tidak mau memberi pertolongan yang ketiga kalinya? Bisakah aku berpeluk tangan, Bila sampai terjadi, Dia diringkus oleh Siao Kongcu itu Satu guci arak lagi telah dikeringkan olehnya. Pikiran Siao Capedlong begitu kusut, Hatinya bimbang sekali. Akhirnya, dia pun mengambil putusan, Biar bagaimana, Aku harus menolongnya, Dia bangkit, Hanya dua kali enjotan badan, Dia menyusul kereta yang membawa Siao Capedlong ke arah kampung Siao Capedlong. Terima kasih. Dari kata oleh Siao Capedlong ke arah kampung itu Siao Capedlong ke arah kampung itu